Surabaya, kota metropolitan kedua di Indonesia, telah lama dikenal sebagai kota pahlawan karena merupakan kota yang menjadi saksi bisu, terjadinya tragedi 10 November 1945. Selain dikenal dengan sejarahnya, Surabaya juga dikenal dengan kuliner khasnya yang melegenda. Kali ini kita akan mengenal dan mencicipi makanan khas Surabaya. Ada rujak cingur, ada lontong kupang, dan lontong balap. Nah, kuliner-kuliner itu merupakan kuliner wajib yang harus dicoba ketika berkunjung ke Surabaya. Kami akan mengajak Anda para permirsa SM Kartak Jurnalism Surabaya untuk menikmati berbagai macam kuliner di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Lestari dan kedua raman saya, Prisniwamira Madaniya. Karena, Indonesia merupakan negara yang majubu. Dikarenakan keanekaragaman bahasa, suku, ras, dan agamanya. Selain keberagaman tersebut, Indonesia juga beragam kuliner khasnya. Nah, salah satu kota di Indonesia yang memiliki keanekaragaman kuliner khasnya, yaitu Surabaya. Ya, berapa ya? Siapa yang tak mengenal kota Madaniya? Sekarang kualitas dibuat di Indonesia ini. Selain sejarah, kota yang dibuat di Kota Kalawan ini juga memiliki beragam kuliner yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Ayu Lestari. Sekarang, saya berada di depan warung Ruda Timur Genteng Durazim. Warung ini terletak di jalan Genteng Durazim, nomor 29 Surabaya. Dekat dengan pasar gempeng, yang merupakan pasar oleh-oleh khas Surabaya. Warung ini telah berdiri tahun 1943. Berarti usianya sudah sekitar 70 tahun lebih. Menu yang sangat direkomendasikan di warung ini yaitu Ruda Timur. Mari kita masuk. Sama seperti ujah-jahat kebanyakan. Sama seperti ujah-jahat kebanyakan. Petis yang digunakan adalah petis kak Surabaya yang terbuat dari olahan udang ebi. Udang ebi itu adalah udang yang berukuran kecil-kecil. Udang ini biasa juga menjadi bahan dasar kerasi. Di daerah, kalau cita rasa rujuk ini menjadi kurik, tegas, tapi juga ada asam dan manisnya. Kuliner yang pertama adalah Ujah Timur. Ujah Timur ini berdiri dari buah-buahan, sayuran rebus, tempe dan tahu yang sudah dipotong-potong, dan disiram dengan bumbu kacang dengan campuran petis khas Surabaya. Tak lupa juga potongan cinggur sapi yang telah direbus dan potongan lontong. Ini saya sudah bersama dengan kawin, kucak peteng, Kucak peteng, kawin, 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 kawin. Selain berikutnya, sudah lama sekali? Selama tahun 1938, ini kita. Ya, dituliskan untuk ujah kami tahun 42 sampai jenial-jenial tahun 1770. Tersebutkan dengan generasi yang kena. Sepenusnya, maksud saya, generasi ketiga. Generasi ketiga dan kamu? Kita harus selesai. Ini rasakan dari nenek, itu rasakan wasta, jadi rasanya harus pas, cuma tahu, kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak berdua. Ini misalnya, Dapat info dari BKP Sumpah Salah satunya adalah Keputunya ada dope Bagaimana bisa menjelaskan Keputunya ada dope Dapat info dari BKP Sumpah Dari matelang Dari matelang Dapat datang sini dopenya Bapaknya tidak mencukup banyak Dapat menjelaskan Bapaknya bila-bila Tuhan Jangan berikan Terus gadang Terdapat handong Jadi keliling handong sama-sama Kita membuat handong Terdapat Terus pulang-hidak Sudah orang Dan dia Yang kalau seletak Dan santi orang melihat wajah Sampai PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1